selamat menikmati kamera laptop tidak bisa digunakan atau dioperasikan ketika saya membuka kamera laptop muncul bacaan ini mengatakannya maksudnya kameranya tidak memiliki izin caranya sangat mudah yang pertama silahkan kita klik bacaan three-party setting klik bacaan three-party setting lalu disini di bagian allow to access to camera kita akan memberi akses ya untuk kamera kita aktifkan sudah kita aktifkan lalu kita tutup lalu kita okkan maka otomatis kemeranya aktif ini kan nampak itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara mengaktifkan kamera laptop semoga tutorial singkat dari saya bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati